Saksi ahli bongkar kondisi Jessica Wongso saat awal kasus kopi Sianida Sudah dianggap salah padahal belum sidang Ini jelas direncanakan Jessica tuh sebelum masuk persidangan itu Sudah pikirannya orang itu semua Bahwa dia sudah bersalah sebelum dia diputusan bersalah Jadi bahkan sebelum sidang situasinya seperti itu Sehingga posisi kita sebagai saksi ahli Jadi kita tuh datang juga Akhirnya kita juga jadi terdakwa juga seperti itu Saya merasa bahwa harus mendukkan sebenarnya Dan sekarang pun saya bisa dipanggil misalnya menjelaskan itu Tujuannya itu juga Supaya tidak terjadi lagi Jessica Jessica yang lain Tujuannya itu Itu yang paling membedakan kita disitu Kasus Jessica Wongso yang digadang-gadang sebagai bukti nyata dari trial by the press Sebenarnya apa sih trial by the press? Pengertian trial by the press secara umum Adalah peradilan yang secara tidak langsung dilakukan oleh pers Peradilan yang dimaksud adalah dengan melakukan pemberitaan yang terlalu berlebihan dalam suatu perkara yang masih dalam proses peradilan Dan seringkali menyudutkan salah satu pihak dalam proses peradilan tersebut Sehingga berpotensi menggiring opini publik Dalam kasus Jessica Wongso banyak sekali pemberitaan yang dianggap menyudutkan Sehingga banyak pihak yang menyimpulkan bahwa Jessica diakini bersalah Bahkan sebelum adanya putusan pengadilan Dan saya yakin dari dulu sebenarnya Kalau kasus ini dari dulu dibuka diketahui oleh masyarakat Masyarakat pada waktu itu tidak akan terbelah memihak kepada Mirna Bukan memihak kepada pihak kejaksaan Tapi pasti memihak kepada Jessica Tapi karena waktu itu TV juga kelihatannya ya menggiring opini supaya Jessica bersalah Ya akhirnya kalau bolak-balik kebenaran itu dibuat jadi salah Dan kesalahan itu terus diputar-putar Ya akhirnya menjadi salah Mungkin karena dulu sosial media belum sebesar sekarang kali ya Pak Hampir tidak ada Tidak ada sosial media ya Tidak ada hanya ya agak sedikit sekalilah Kalau sekarang malah keadilan itu bisa dibantu sama the power of netizen Pak Betul Dan luar biasa mereka itu Saya kadang-kadang lihat ya di Tiko gitu ya Saya pikir bahwa luar biasa mereka ini membuat pembelahan ini gitu Bukan untuk dirinya loh tapi dia melihat ada ketidakadilan mereka sungguh-sungguh melakukan itu Kasus Jessica Wongso kini menjadi sorotan kembali Setelah 7 tahun berselang dari vonis hakim untuk Jessica Wongso Kasus ini diangkat kembali menjadi sebuah film dokumenter berjudul Ice Cold Dalam dokumenter tersebut terungkap banyak kejanggalan dalam kasus Jessica Wongso ini Kejanggalan-kejanggalan tersebut semakin diperkuat dengan pernyataan para ahli Yang mengikuti kasus Jessica Wongso bahkan saksi ahli dalam persidangan kasus tersebut Salah satu ahli yang menceritakan pengalamannya menjadi saksi ahli Dalam kasus Jessica Wongso ini adalah Dewi Tiviana Walida PSI MAG Seorang ahli psikologi Ia menceritakan awal mula mengapa ia bisa menjadi saksi ahli dalam kasus ini Menurutnya ia mengkritisi mengenai keadaan kondisi dari Jessica apakah sudah sesuai atau belum Ia mengaku menjadi ahli dalam kasus ini adalah sebuah tantangan karena harus siap dibully Karena 90% orang yang menganggap bahwa Jessica Wongso bersalah Bahkan yang mengejutkan ia juga mengungkapkan bahwa ternyata sebelum sidang saja Jessica Wongso sudah dianggap bersalah Pada saat itu situasinya mungkin 90% Jadi Jessica itu sebelum masuk ke persidangan itu sudah menganggap dia bersalah Sebelum dia diputuskan bersalah Bahkan sebelum sidang Kujar Dewi dikutip dari TikTok Bravos Radio pada Jumat 22 Desember 2023 Ia mengatakan kedatangannya dalam persidangan bersifat netral dan hanya menerangkan sesuai keahliannya Ia menyatakan saat persidangan ia membahas mengenai psikologi dan netral tidak berpihak kepada salah satu Selain itu ia menyatakan bahwa 99% apa yang ia katakan akan menjadi salah di mata masyarakat Karena mayoritas masyarakat pada masa itu menganggap bahwa Jessica Wongso bersalah Namun Dewi tidak mengira jika pada 7 tahun kemudian sosial medianya disorot karena kasus Jessica Wongso Bahkan ia bersedia jika dipanggil kembali menjadi saksi ahli dengan tujuan agar tidak ada lagi Jessica yang lain Saya bersedia dipanggil menjelaskan itu Tujuannya itu supaya tidak terjadi lagi Jessica yang lain Ujar Dewi Dituntutnya Jessica Wongso masih menjadi teka-teki publik Kenapa bisa padahal bukti di persidangan tidak lengkap bahkan tidak jelas sama sekali Jessica Wongso kini harus menjalani masa tahanan selama 20 tahun penjara Ini pun apalagi Ini pun apabila tidak ada pembebasan dan upaya pembelaan dari tim advokat tidak diterima Maka itu Otto Hasibuan kini terus berupaya mengumpulkan bukti baru yang lebih lengkap untuk mengajukan PK kasus Jessica Wongso Setelah hadirnya film dokumenter Ice Code, kasus Kopi Sianida ini memang semakin mencuat Terutama dari sisi kejanggalan semakin terbongkar dan terkuat lebih luas dan banyak Salah satu kejanggalan dan kecurangan di kasus Jessica Wongso Yang nyata terjadi dari ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amril Dimana Pak Reza ini mengungkapkan di film Ice Code saat diwawancara tim Netflix bahwa dirinya menerima sejumlah uang Uang tersebut masuk ke dalam tas pribadinya dan ternyata bersumber dari Eddie Salihin Kejanggalan dalam kasus Jessica Wongso ini semakin nyata Bahkan memang ada kecurangan dari sejumlah oknum salah satunya Eddie Salihin ini Padahal ahli psikologi forensik tersebut tak terlibat dan tidak dihadirkan dalam persidangan kasus Kopi Sianida di 2016 silam Sungguh sangat mengerikan dan membuat publik adanya dugaan suap dari Eddie Salihin Karena ternyata yang masuk ke dalam tas Pak Reza tersebut merupakan uang tutup mulut Dalam film dokumenter Ice Code pun jelas menampilkan wawancara bersama ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amril Maka itu Jessica Wongso dengan tuntutan 20 tahun penjara ini sangat tidak masuk akal Hakim penuntut hukum pun diragukan keredibilitas serta kejujurannya Bagaimana bisa seseorang tidak bersalah malah menjadi tersangka dengan hukuman penjara selama itu Pak Reza pun mengungkap bahwa uang tutup mulut tersebut agar ia tak banyak bicara mengenai sejumlah kejangjalan yang beredar dari kasus Jessica Wongso ini Yang bikin aneh lagi Pak Reza ini tak memiliki sangkut pautnya di kasus Kopi Sianida ini bahkan tak dihadirkan di persidangan Ahli psikologi forensik tersebut pun telah membetulkan bahwa ayah Mirna atau Edi Salihin lah yang memasukkan uang tutup mulut itu ke dalam tasnya Tak heran publik menyebut Edi Salihin telah melakukan swap terhadap beberapa pihak Pantas saja kasus Kopi Sianida ini sangat berlarut-larut dan sulit untuk bebas atau berakhir Isinya semua rekayasa Kasus Kopi Sianida Jessica Wongso ini pun harus segera diselesaikan Dan tim advokat pembela Jessica Wongso termasuk Otto Hasibuan harus segera membuktikan kebenarannya melalui PK Gimana? Sungguh sangat jelas bukan bahwa kasus Kopi Sianida Jessica Wongso ini hasil rekayasa Dan kecurangan sejumlah oknum Demikian informasi terkait ungkapan ahli psikologi forensik Atas uang tutup mulut dari Edi Salihin untuk menutupi kejanggalan dalam kasus Jessica Wongso Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!